Intro Gimana keadaannya? Duto sudah mengeluarkan semua air lawat yang masih ada dalam perutnya Rai dimana? Sudah pulang Mereka pasti habis bertengkar Ini semua salah kita Rai Kita membiarkan anak kita jadi korban Demi kepentingan kita Maksud kamu? Boleh cerita Sebelum Risa melakukan bunuh diri Dia bilang Dia benci Roy Dia Dia mau tunangan hanya untuk membahagiakan kita Sebenarnya saya tahu Tapi saya Saya tutup mata Demi DC Bisa Pasti membenciku Dia pasti membenciku Saya bersumpah Saya mau melakukan apa saja yang dia mau Kalau dia mau membatalkan pertunangan dengan Roy Saya Saya tidak akan mencukannya Sekarang saatnya dia merikmati kebahagiaan Sudah Allah Sudah Janji untuk membantu saya Janji untuk membahagiakan anak kita Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Eh apa apaan nih? Maaf Tuhan sedang ada tamu Tamu? Tamu apaan pagi-pagi begini? Pokoknya dilarang masuk Eh? Eh kalian minta dipecat ya? Lepas Wah Gawat Maaf Mas Henry Maaf Mas Henry Maaf Maaf Mas Mas Henry Mas 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 Henry Mas Henry Mas Hendry? Desi? Kenapa tidak telefon dulu? Kau mau kemari? Memangnya kenapa? Saya cuma ingin memberitahukan bahwa benar-benar pernikahan kita sudah jadi. Dan saya ke sini ingin mengambil uang pembayar aja, Mas. Iya, iya. Saya akan bayar. Dan juga sekalian uang pembayaran untuk pedungan. Iya, iya, iya. Undangan apa, Mas? Undangan. Undangan itu. Undangan. Loh, undangan perkawinan kita kan saya ngerancang. Dan sudah hampir selesai. Kok ada undangan lain sih? Jadi... Kamu... Kamu juga ingin menghoyin di perempuan ini? Iya... Sedikit. Wajah, jangan kamu! Pak Hari, putri bapak sudah siuman. Bapak dan ibu silahkan menemuinya. Oh, iya. Terima kasih, Ustaz. Iya, terima kasih, dokter. Risa. Masihnya kamu disadar? Halo, sayang. Maafin kami, Risa. Kami... Kami sadar. Kami sudah membuat kesalahan yang paling besar. Memaksakan kamu tunangan dengan rohnya. Sekarang semua, kami kembalikan kepada kamu. Kalau kamu memang mau membatalkan pertunangan itu, kami dukung. Apa? Kamu mau membatalkan pertunangan anak kita yang baru saja kita adakan itu? Kami... Kami terpaksa melakukannya. Ini semua, kan, demi kebaikan anak kita. Kebaikan anak kita? Kebaikan anak kamu mungkin. Tapi tidak buat anak saya. Saya peringatkan kamu, Har. Jangan kamu coba-coba mempermainkan keluarga saya. Saya... Saya minta maaf, ya. Saya mohon pemerintah kamu. Ini... Ini masalah hidup mati anak saya. Kalau kita paksakan pertunangan ini, saya... Saya khawatir... Dia akan melakukan bunuh diri lagi. Apa kamu yakin... Bahwa Risa pasti akan bunuh diri karena tidak suka sama Roy? Roy sendiri tahu hal itu. Lalu bagaimana dengan anak saya? Roy sangat mencintai Risa. Dan... Dia pasti sangat sakit hati dan kecewa. Tolong sayang. Saya yakin kamu bisa mengatasi hal ini. Halo. Halo, Jo. Ini buat kamu. Terima kasih, ya. Gimana kadang kamu? Baik. Ani, ada yang saya mau bicarain sama kamu. Saya sudah tahu, Jo. Kamu mau ngomongin persoalan kamu dengan Risa, kan? Saya sudah tahu kok. Mami yang cerita sama saya. Ani, saya... Jangan bilang kamu mau mempermainkan saya dan Risa, Jo. Enggak, enggak. Bukan itu. Lalu kenapa kamu ketemu sama Risa diam-diam? Karena... Karena memang ada yang harus kami selesaikan berdua. Ani, Saya mohon... Kamu lupakan kejadian itu. Risa itu masa lalu saya. Dan kami berdua memang tidak bisa bersatu. Ya, memang... Memang pernah ada kesalahpahaman antara kami berdua. Tapi sudah kami selesaiin, kok. Saya mau meraih masa depan saya bersama kamu. Ani... Kamu mau kamu jadi istri saya? Ini gak boleh terjadi. Risa... Risa pasti sok mendengarnya, Han. Mami... Persoalan Jody dan Risa udah selesai, Mi. Mereka udah gak punya hubungan apa-apa lagi. Mereka udah sadar, kok. Mereka gak bisa bersatu. Karena status Risa kan sekarang udah jadi tunangannya, Roy. Jo juga gak mau, kok. Ngeganggu hubungan mereka. Tapi, Han... Kenapa, Mi? Mami takut Hani berantem sama Risa lagi. Gak mungkin, Mi. Kita kan udah sama-sama dewasa. Kami gak mungkin ngotot-ngototan... Memperebutkan Jody. Bastuin kami ya, Mi? Hani bahagia sekali... Kalo Mami sama Papi... Ngerestuin hubungan kami berdua dengan tulus. Jody laki-laki yang baik, Mi. Hani yakin... Dia bisa jadi suami yang baik. Lagunya mau yang mau. Ya, Tujuk. Lagunya bagus, Pak. Siang, Pak. Selamat siang. Ini surat kontraknya, Jo. Saya beri waktu satu hari... ...untuk mempelajarinya. Barangkali ada sesuatu yang mau diusulkan... ...bisa kita bicarakan. Ngomong-ngomong... ...harinya kemana, Pak? Biasanya dia sendiri yang menangani kontrak. Beliau tidak bisa hadir karena ada urusan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Barangkali ada pesan, bisa saya sampaikan. Tidak usah. Nanti saja. Baiklah. Jo, tolong pilih lagu-lagu yang akan kamu rekam nanti. Oke. Saya tinggal dulu. Makasih, Pak. Selamat siang. Siang. Kontraknya saya coba pelajarin dulu. Setelah itu, baru kamu tanda tanganin... ...dan kamu bisa mengambil DP-nya untuk keperluan kamu. Nah, kalau kamu sudah mulai masuk dapur rekaman... ...saya akan mengatur jadwal pernikahan kamu. Bagaimana? Terserah kamu, ya, Pak. Oke? Oke. Kamu harus banyak diserahat, ya. Bapak Harda, aku cuci tanda tangan. Bapak sudah patahkan pertunangan kamu dengan Roy. Kamu senang? Sudahlah. Bapak baru sadar... ...bahwa selama ini, Bapak gak pernah memperhatikan perasaan kamu. Maafin, Bapak. Lupakan semua yang sudah terjadi. Bapak sudah putuskan. Bapak gak akan menikah dengan Desi. Bapak akan memperbaiki kesalahan-kesalahan Bapak. Kita akan mulai hidup baru sebagai keluarga yang utuh. Jangan potong cinta. Jangan potong cinta ya. 'dahby. Terima kasih. Terima kasih. Kita punya risa yang butuh perhatian kita berdua. Kamu gak usah membujuk saya lagi, Har. Perjanjian kita sampai persoalan ini selesai, kan? Har, saya tidak mau di rumah ini ada kebohongan-kebohongan lagi. Dan saya tidak mau melihat anak saya menderita, merana, sedih. Saya gak ngerti maksud kamu. Apa maksud kamu membatalkan pernikahan kamu dengan Desi? Kamu bohongin dia lagi? Sengaja kamu menutupi agar risa bahagia untuk sementara waktu. Lalu semuanya akan meledak seperti kemarin. Dengar, Har. Saya tidak mau mendengar kebohongan-kebohongan lagi. Dan saya tidak mau kamu memberi alasan yang tidak masuk akal. Rap. Jangan melakukan kesalahan untuk kedua kalinya, Har. Dengar, Sarah. Saya benar-benar membatalkan pernikahan saya dengan Desi. Dan saya hanya mau menikah dengan wanita yang disetujui anak saya. Yaitu kamu. Apa? Di dunia ini, hanya ada satu wanita yang disenangi, disetujui oleh risa. Saya janji saya tidak akan meninggalkannya. Saya janji tidak akan melepaskannya. Dan saya akan membuatnya bahagia. Saya tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan saya di masa lalu. Yang membuat wanita meninggalkan saya. Kamu mau apa-apa? Tidak semudah itu, Har. Beri saya kesempatan. Saya sudah bosan memberi kamu kesempatan. Rap, please. Saya janji akan jadi suami yang baik. Rap, saya mohon, Rap. Tuhan saja selalu memberi kesempatan untuk umatnya yang membuat kesalahan untuk bertubat. Masa kamu tidak? Saya akan jadi suami yang setia, jujur. Dan saya yang sama kamu. Saya mahu saya, هap kamu? Saya mahu saya, gaya. Saya mahu saya. Apalagi sih yang kamu pikirkan Semuanya kan berjalan sesuai dengan rencana kita Terus bagaimana? Jadi kamu kami dengan Hendrik? Enggak, enggak jadi Eh, elannya kenapa? Ngapain saya jadi istrinya orang yang kerjaannya kalian mulai? Bisa-bisa saya nanti kena siapa? Jadi rencana kamu sekarang apa? Saya mau deketin si Hari lagi Kalau saya pikir-pikir, dia yang paling serius muka dengan saya Gila Mana mungkin yang mau sama kamu lagi? Pikir dong, pikir Saya kenal Haris udah cukup lama Dan saya tahu semua kelemahan di aku Dan saya yakin saya pasti bisa menggaya dia lagi Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan Jangan lupa like, tlam meros up Jangan lupa like, tlam merosak atas